Intro Herman, kenapa kamu menangis? Iya Herman, kenapa kamu menangis? Maafkan aku ya teman-teman, karena gara-gara aku, tim sepak bola kita jadi kalah. Ini semua salahku. Herman, jangan merasa bersalah seperti itu. Gak apa-apa Herman, kamu gak salah kok. Tapi kalau tadi tendanganku gak meleset, tim kita pasti menang kok. Kami tahu, kamu sudah bersahak sebaik-baiknya. Masih banyak kesempatan untuk bertanding sepak bola lagi kok. Jadi benar Herman, kita masih punya kesempatan lain untuk menang, jadi jangan sedih ya. Tapi aku sudah males untuk main sepak bola. Aku takut kalah lagi. Herman, meskipun sekarang kita gagal, kita gak boleh menyerah. Iya, kita masih bisa berjuang lagi. Kita harus terus berlatih supaya bisa menang. Ayo, tetap semangat. Kalau kita mau terus bersahak, pasti hasilnya akan semakin baik. Terima kasih ya teman-teman. Kalian membuat aku bersemangat lagi. Adik-adik, mari kita baca 1 Thessalonica 1 ayat 3. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita, Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapak kita. Paulus bersyukur untuk keberadaan jemaat di Thessalonica. Jemaat ini adalah buah dari pemberitaan Paulus. Ketika memperkenalkan tentang Yesus dan ajarannya, Paulus menghadapi banyak kesulitan. Ada banyak orang yang tidak suka padanya. Mereka bahkan menyerang dan mengusir Paulus. Namun, Paulus tetap semangat. Ia terus berusaha dan mencoba melakukan pelayanan dan pekerjaannya sebaik mungkin. Adik-adik, ketika menghadapi kesulitan atau kegagalan, jangan menyerah. Ayo tetap semangat berjuang. Usaha yang baik pasti membuahkan hasil yang baik pula. Mari berdoa. Bapak di surga, tolong aku untuk semangat melakukan segala sesuatu. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Tuhan Yesus, aku berdoa. Terima kasih. 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 Terima kasih.